Alhamdulillah Pemirsa, dulu ya ketika saya, Alhamdulillah ya, ini kisah diizinkan Allah SWT, ketika saya belajar tentang sholat duha, itu saya tuh kayak megang kunci pintu rezeki beneran itu loh. Nah orang kan kalau dikasih tahu sesuatu, angin lalu tuh ya, kayak penting gak penting, perlu gak perlu. Kalau saya Alhamdulillah, kalau saya Alhamdulillah kayak kesannya kayaknya, ya gak apa-apa lah namanya ngajar kan. Saya Alhamdulillah ketika dapat informasi duha itu membuka pintu rezeki, itu saya gembiranya tuh seperti orang yang dapat kunci rezeki beneran, pintunya ada gitu, seperti itu. Lihat gitu kan, siapa yang? Sholat duha empat rokaat, akvika akhirahu. Allah akan anterin rezekinya di siang hari. Jadi ente pada sholat duha itu empat rokaat, nanti Allah antarin rezekinya. Saya tuh, apa ya, senang gitu loh. Karena pada saat saya mendengar membaca hadis ini, itu lagi jobless gitu. Jobless ya, lagi gak punya kerjaan dan moneyless. Agak punya duit. Lah orang yang nyari duit aja susah ya kan, harusnya kan bagaimana lagi orang yang gak mencari. Makanya ketika saya gak mencari, gak punya kerjaan, gak punya usaha, lalu ketemu nih kalimat ini. Sholat deh empat rokaat, nanti Allah akan anterin rezekinya, saya bismillah pemirsa, bismillah. Ya, atas izin Allah nih cerita, tahun berapa ya, 1999 pak kalau gak salah. Saya gelar sejadah, saya bilang sama Allah begini, ya Allah, bener nih, kalau sholat empat rokaat, bakalan diantar rezeki. Menyari aja yang gak ketemu, masa? Tapi kalau gak percaya, ya berarti saya gak beriman dong. Bismillah deh, saya mau percaya. Saya mau sholat nih empat rokaat, ya Allah. Benar-benar, engkau betul-betul menjalankan apa yang dikatakan Rasul. Ya, indahnya mengungkapan Nabi kan, bahwa dia salah satunya benar. Merupakan janji Allah SWT. Wudah, saya sholat duha. Besolih sunatad duha, gitu saya bilang, rokaat ni lilai ta'ala. Allahu Akbar. Ketika sholat, saya mau meyakini betul, bahwa setelah selesai, salam-salam, tuh duit udah ada gitu. Benar pemirsa, begitu sholat rokaat yang kedua, itu ada yang ngucap salam. Assalamualaikum. Ini saya lagi sholat nih, baru dua rokaat nih, rokaat yang kedua. Dalam hati saya begini, wah iya nih, benar nih. Baru dua rokaat, udah ada yang ngucap salam nih. Berarti nih hadis benar nih. Kalau selesai empat, jadi ini duit nih. Wah, pemirsa, yang mendengar cerita ini, ya ini saya nih khusus apa enggak disebutnya. Kan lagi sholat nih, ada yang datang, lalu saya mengingat janji Allah dan Rasulnya nih, bakalan diantar nih kalau sholat empat rokaat. Ini kira-kira khusus apa enggak? Pemirsa pasti jawab, enggak khusus. B, kalau saya lain. Kalau saya mengatakan inilah khusus, karena masih in line. Masih segaris, senapas, sejalan. Ya. Kalau saudara-saudara mengatakan khusus itu enggak ingat apa-apa, enggak perlu tahu. Kalau enggak ingat apa-apa, itu namanya pingsan. Kalau enggak dengar apa-apa, itu namanya budak. Ya kan? Nah, kalau kita kan, kita emang orang biasa deh, ya enggak. Masih dengar orang Rasulullah aja, ketika beliau itu sujud, ada Hasan Hussein naik ke, dia punya punggung, tahu kan? Ketika Rasulullah ngedengar ada yang nangis di belakang seorang anak, lalu Rasulullah mempercepat sholatnya, tahu kan? Dan tidak berkurang tuh kekhusuannya. Maka, saya ketika ada yang salam, salamu alaikum. Terus saya bilang, dia nih, ini yang di duit nih. Mudah-mudahan deh, benar, aneh cepetin sholatnya. Rokat dua yang pertama, aneh percepat sholatnya. Kemudian begitu salam-salam, aneh mau bangun nih. Assalamualaikum. Kayakannya jawab, alaikum salam gitu. Aneh mau bangun, aneh ingat. Aneh sholatnya kan baru dua. Rasulullah bilang, empat. Yaudah. Aneh bilang deh, tunggu ya. Tanggung nih, baru dua. Terus yang aneh bilang, iya, ditunggu. Saya sholat lagi tuh dua rokaat. Saya sholat dua rokaat. Begitu selesai, saya bilang sama Allah. Ya Allah, Allah emang nih rizki saya. Insya Allah saya makin mantep nih sholat duhanya. Dah, selesai salam. Saya temuin nih tamu. Saya temuin tamu. Alhamdulillah loh, ternyata. Yeh, orang nyasar. Ampun ya Allah. Waktu itu saya kan belum masuk TV. Orang belum kenal muka saya. Ya, mas ada apa? Ini betul rumahnya Herman Salim. Yah, saya bilang. Dah, waktu itu rumahnya Herman Salim di sini. Rumah saya di sini. Kita dipisahin sama gang. Lalu ada kali di sini. Gang lagi ke sini. Saya lemes tuh. Saya bilang sama Allah begini. Duh, elah. Sekalinya percaya. Ternyata nyasar. Kirain beneran. Ya udah. Saya unjukin aja dia. Ya. Saya unjukin dia rumahnya Herman Salim itu di mana. Tapi ternyata Masya Allah. Masya Allah. Allah emang gak pernah ada boolnya. M اورıyla. M Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton